Laga antara Manchester United melawan Lyon tadi malam menjadi laga unjuk gigi para penggawa muda setan merah. Tak hanya Donny van de Beek, sang pencetak gol yang menjadi sorotan, namun Raci Kanten Haag yang memainkan banyak pemain muda menjadi sorotan berbagai media. Nama Isaac Hansen Arun mulai menjadi buah bibir setelah tadi malam bermain epik melawan Lyon. Winger kanan United ini mampu membius para penonton dengan skill dan sprintnya yang luar biasa. Hansen sendiri terlihat sangat menikmati bermain di sisi kiri United. Ia bisa mengobrak abrik pertahanan Lyon dengan mudahnya. Dengan skillnya, ia mampu melewati 4-5 pemain dengan cukup santai. Tak hanya itu, passing yang ia berikan cukup membuat kerepotan para pemain belakang Lyon. Nama Isaac Hansen Arun sendiri sudah cukup lama berada di Old Trafford. Namanya sudah ada di dalam squad Manchester United U21 sejak 2 tahun silam. Namun baru kali ini, namanya bisa naik dalam squad utama United sejak dilatih Ten Hag. Setan Merah mulai bertransformasi memberikan lebih banyak waktu bermain untuk punggawa mudanya. Ten Hag mampu memoles para punggawa muda menuju top performa mereka. Ini terlihat dari matangnya Isaac Hansen saat bermain tadi malam. Mentalnya seperti sudah terbentuk kali ini. Ini akan membuat banyak pilihan Ten Hag saat mengarungi musim depan di EPL nantinya. Ten Hag memuji pemain tersebut dengan menegaskan bahwa Hansen Arun akan memberikan dampak yang signifikan kepada tim. Menurut manajer tersebut, pemain berusia 18 tahun itu sangat nyaman dengan bola yang berada di kakinya dan memiliki visi yang bagus. Selain itu, teknik scanning atau pemindaian juga sangat baik. Sementara itu terlepas dari keunggulan yang ditunjukkan oleh anak muda ini, Ten Hag mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tentu saja dia adalah pemain muda. Dia memiliki beberapa kekurangan yang perlu dia perbaiki, yang akan kami tunjukkan dan beritahu dia tentangnya dan kami akan bekerja dengannya. Tegas Ten Hag dalam rencana meningkatkan performa pemain muda tersebut. Nah, menurut kalian, apakah Hansen akan menjadi bintang baru IPL kali ini? Yuk coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, gengs!